Intro Ribuan masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo Kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini terkait kunjungan kerja meninjau kondisi jalan rusak di Kabupaten Labuhan Batu Utara Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut ribuan masyarakat Masyarakat yang mengetahui kedatangan Presiden ini saling berdesakan mereka ingin berinteraksi langsung dengan Presiden tepatnya di alun-alun kota Aekanopan, Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu Utara Dengan mendapat pengawalan ketat pas pampres terlihat Presiden membagikan bingkisan ke masyarakat Kedatangan Presiden sendiri ke Kabupaten Labuhan Batu Utara tak guna melihat langsung jalan poros penghubung empat kecamatan yakni Kualuhulu, kulih yang kondisinya rusak Salah seorang warga desa Sialangtaji Ahmad Muda Tambunan berharap dengan kedatangan Presiden Jokowi ini jalan rusak tersebut dapat segera diperbaiki agar tidak menghambat perekonomian masyarakat Dirinya pun menyebutkan kondisi jalan rusak ini diperparah dengan adanya tanggul penahan sungai Kualuh yang jebol hingga kini belum diperbaiki Setahu abang ini jalan rusak ini sudah berapa lama bang? Kalau setahu saya ya jalan rusak ini sudah lama lah sudah bertahun-tahun jalan ini ya inilah kondisinya ini pun akibat dari tanggul jebol yang ada di sungai Kualuh yang diusun kilang samin desa Sialangtaji yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 150 meter dan sekarang sampai sekarang perbaikan tanggul itu yang masih kabar-kabar begitu aja dan sampai sekarang belum ada perbaikan gitu bang Jadi kami berharapkan kepada pemerintah setempat dan pada saat ini ketempatan pula datang Bapak Jokowi ke daerah kami ini kami sangat berharap sangatlah kepada Bapak Jokowi agar supaya apa yang menjadi derita masyarakat kami yang sekarang kami derita ini masalah jalan ataupun masalah benteng ataupun masalah tanaman kami yang sudah banyak mati karena banjir dari sungai Kualuh Sekarang benteng itu pun belum tertutup Tolonglah segera kepada pemerintah-pemerintah setempat ataupun Bapak Jokowi untuk mengakhiri derita kami ini itulah mohon kami Pak Bupati Labuhan Batu Utara Henry Yantositorus memberikan apresiasi kepada warga NET dan berterima kasih kepada Presiden yang akan membantu pembangunan di Labuhan Batu Utara khususnya infrastruktur jalan ini pemerintah-pemerintah Bupati Labuhan Batu Utara merasa berpanggap hati dan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh penggiat media sosial dan masyarakat pemerintah Bupati Labuhan Batu Utara dan dimana penggiat media sosial dan masyarakat telah mempiralkan dan menginformasikan kondisi jalan pemerintah Bupati Labuhan Batu Utara yang ingin sampai kepada Presiden dalam hal ini pemerintah-pemerintah Bupati Labuhan Batu Utara mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden yang telah datang dan ingin membantu kami dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang dimana kami bukan tidak mampu tetapi kami hanya membangun sesuai dengan kemampuan keuangan kami hari ini dengan katanya Bapak Presiden seperti ucapkan Bapak Presiden tadi Bapak Presiden akan membantu untuk membangun Kabupaten Labuhan Batu Utara khusus jalan pesisir yang tadinya kita lihat bersama sesuai dengan ucapan Bapak Presiden kalau status jalan sendiri Bapak Bati? kebetulan status jalan itu jangan lintung paten selain daripada bantuan untuk perbedaan jalan apakah pemerintah pusat sendiri ada enggak memberi bantuan berupa seperti pembangunan infrastruktur lain tadi kami telah menyampaikan bahwasannya ada jembatan yang penghubung Kuala Bangka dan Kuala Milir mohon maaf jembatan penghubung Desa Talur Binji ke Kuala Bangka itu juga kami sampaikan begitu juga dengan irigasi kami sampaikan untuk dilanjutkan karena sudah ada bangunan irigasi sejujurnya oleh pemerintah pusat dan kami berharap ini bisa dilanjutkan nantinya dan masyarakat kami bisa dua kali panen padinya di Kabupaten Labuhan Batu Utara kami juga berharap nantinya mengajukan pembangunan untuk lanjutan rumah sakit itu bahwa terkait ada yang mesti bahwasannya Pak Jokowi tadi tidak mengundungi yang viral itu Pak Bupati gimana? seperti kita sampaikan yang pertama bahwasannya Bapak Jokowi tadi awalnya minggu meninjau langsung ke piting parit alam tetapi begitu Bapak Jokowi mengetahui data parit alam sudah dianggara oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar 4 miliar Bapak Jokowi tidak dikesana lagi dan yang kami berdiri tadi di tempat Bapak Jokowi berhenti itu nanti menggunakan dana impres atau instruksi Presiden yang di mana itu dana pusat yang akan diperlukan berapa besar Pak Bupati? sesuai masih tentatif karena harus dihitung sesuai dengan lokasi dan titik alam berbicara kewedong akan kita ajukan sempurna mudah-mudahan nantinya Bapak Presiden bisa memberikan anggaran untuk menghasilkan tersebut hingga perbatasan asaan dari Labuhan Batu Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!